Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya sudah Merakit atau membuat Powerbank Kapasitasnya ini 50.000 mAh Dan Kalau dibandingkan dengan merek Yang sudah pernah saya bongkar Ini 3 kali lipatnya Untuk panjang Baterainya Ini baterainya aja ya Bukan case tapi baterai Dan ini sambil Saya cest dan sudah 3 harian saya gunakan Belum ngecas sama sekali Ini ngecas center Police dan Disini Untuk baterai saya gunakan Livipo 4 Nah Livipo 4 Sebentar Nah 50 Ah 50Ah 3,2V 160 Watt Dan untuk Perakitan ya Sama dengan baterai Seperti biasanya ya Untuk ketebalannya Tidak terlalu tebal Cuma memang Dimensinya cukup besar ini Bisa dibilang besar Dan Penyambungan disini Ada tambahan BMS Sebagai pengaman ketika Pengisian ya Seperti ini Mudah-mudahan Jelas Jelas Pondanya Nah Seperti ini BMS nya Memang Livipo 4 Terus Kalau untuk Modul powerbank Ini bekas juga ya Jadi Karena menggunakan Modul powerbank Otomatis Berbeda dengan Battery Lithium Ion Yang seperti ini Ini tegangannya Kalau penuh 3,2V Maksud saya Kalau Livipo 4 Ini beda 3,6V Penuhnya Dan Konstannya Di 3,2V Kalau yang ini 3,7V Kalau Lithium Ion Jadi Harus ada BMS ya Dan Tidak semua Modul powerbank Itu bisa digunakan Contohnya Seperti ini Ini gak bisa Yang ini Gak bisa juga Jadi Hanya Beberapa aja Karena ada Tegangan minimum Biasanya Jika 3V Atau 3,2V Modul Tidak akan Menyala Atau Berfungsi Kalau yang ini Masih bisa Ada di 25% Ini Hanya 1 LED Aja yang nyala Ada 4 LED Masing-masing Mewakili 25% Terus Disini Ada charger Doctor Saya akan Coba Pasang Keseluruhan 4,9V Terus Yang ini Charger Doctor Yang Agak Mahal Yang ini KYC Banyak Juga Fasilitasnya Atau Fitur Bukan Fasilitas Fitur Nah Coba Yang 1A Tegangannya 5V Harus Ini Gak Pas Nah Ini Nyala Dah Hampir 1A Tegangan Drop Di 4,6 Ini Kemungkinan Karena Socket USB Bukan Karena Battery Yang Yang Atas Coba Seperti Ini Nah Yang 1A Stabil Ya Di 4,9V Hampir 1A Kurang Sedikit 2A Tegangan Stabil Jadi Aman Kalau Untuk Yang USB Yang Atas Yang Bawah Ini Karena Bekas Powerbank Ya Wajar Kalau Sedikit Error Ini Yang 2A Coba Ini Drop Agak Cukup Banyak Drop Hampir 2A Kurang 0,5 Nah Hasilnya Seperti Ini Kalau Digunakan Dan Ini Sudah 3 Hari Kurang Lebih Buat Ngecas Perangkat Elektronik Yang Normal Kalau Yang Untuk Arus Besar Diatas 2A Ini Gak Bisa Gak Bisanya Itu Karena Modul Ya Karena Modul Ini Terbatas Mungkin Kalau Saya Menggunakan Modul Yang Pass Charging Itu Bisa Jadi Tinggal Digit Kurang Lebih Panjang Ini 25 Hampir 30 Centi Terus Kalau Untuk Kanannya Ini Kurang Lebih 18 Ata 15 Centi Saya Lupa 20 An Kayaknya Yang Jelas Ini Levipo 4 50 AH Atau 50 ribu MAH Ya Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Saya Bahas Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Wb 7 7 9 8 10 11 12 Terima kasih.